Bab 484 Neraka Nada bicara Edwin Yeh terdengar lembut dan tersenyum kecil, seperti sudah berteman lama dengan wanita itu. Detik saat Edwin Yeh selesai berucap, orang di sekitar yang mengenal Bethany Tan langsung tertegun dan menunjukkan ruat bingung. Bethany Tan adalah primadona di Universitas Haki, jadi dia cukup terkenal di Universitas Kota J, banyak orang yang mengenalnya. Tapi tidak ada yang pernah menegar kalau dia memiliki julukan, si pengoyak perut. Adit Murong menatap ke arah Bethany Tan dengan bingung, kemudian langsung melepaskan tangannya dan membuat jarak dengannya. Dia terlahir di keluarga Mu dari desa Z, walaupun tidak memiliki bakat seni bela diri, tapi karena hubungannya dengan Caesar Mu Invincible, dia telah mencoba dunia seni bela diri dan dunia pembunuh hingga batas tertentu. Dia tahu dengan jelas, si pengoyak perut, adalah pembunuh internasional yang berada di urutan ketiga, salah satu kartu truf, Luowang. Edwin Yee memanggil Bethany Tan sebagai, si pengoyak perut, bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Bethany Tan memiliki wajah yang sangat cantik, seperti tidak ada yang salah darinya, tapi Edwin Yee terus menatapnya dengan raut sana. Pada akhirnya Bethany Tan tersenyum menunjukkan kecantikannya. Ternyata Caesar tak terkalahkan memang hebat. Aku sudah menyembunyikan diriku hingga tahap seperti ini, tapi tetap saja tidak bisa disembunyikan darimu. Dia tidak menutupinya lagi, dirinya langsung tersenyum lebar, lalu duduk di hadapan Edwin Yee dan meminum alkohol yang ada di gelas hingga kandas. Edwin Yee juga ikut minum hingga kandas. Bethany Tan meletakkan gelasnya, lalu menatap wajah tampon Edwin Yee. Caesar Edwin, sejak kecil aku telah mempelajari cara membunuh dari Jason Delon, aku juga mempelajari cara menyembunyikan aura. Selama ini belum ada orang yang menyadari identitasku yang sebenarnya. Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu mengenaliku. Tangannya mengusap dagunya, seperti seorang gadis yang sangat penasaran. Tidak peduli seberapa tua seseorang dan seberapa tinggi pengalaman seseorang, tetap saja sulit untuk melihat orang yang ada di hadapannya ini sebagai pembunuh internasional, si pengoyak perut. Edwin Yee tersenyum, lalu berkata dengan datar, aura setiap manusia itu berbeda, ditambah lagi kamu adalah master super kualitas ilahi. Walaupun penyembunyian auramu telah mencapai tahap yang hampir sempurna, atau bisa dikatakan sebelum tingkat raja dan belum tentu bisa dirasakan, tapi sayangnya orang yang kamu hadapi adalah aku. Di bawah kesadaran ilahiku, tidak peduli sepandai apapun kamu menyamar, semua itu tidak ada gunanya. Kesadaran ilahi, raut wajah Bethany Tan terlihat terkejut. Ternyata kamu memiliki kekuatan psikis. Kekuasan psikis yang disebut adalah sebutan untuk psikis master barat yang telah mencapai tingkat Guiyuan. Dia tidak menyangka, Edwin Yee selain menjadi seniman bela diri terbaik di dunia, ternyata dia juga seorang master kekuatan psikis. Asal tahu saja, dalam perjalanan seni bela diri, awalnya mudah, lalu lama-kelamaan menjadi sulit. Sedangkan kultifasi psikis ini sebaliknya dari snel bela diri, sulit dulu baru menjadi mudah. Ingin membuat dua macam kultifasi ini berada di alam yang sama, selain harus memiliki kedisiplinan yang kuat, juga harus memiliki bakat. Sekarang level tempat Edwin Yee berada membuatnya seperti tidak tersentuh. Memikirkan hal ini, muncul sebuah senyuman pahit di wajah Bethany Tan. Kaisar Edwin, awalnya malaran ini aku datang ke sini untuk melakukan pembunuhan diam-diam padamu. Tapi tadi kamu telah menghancurkan trik pembunuhan baret. Aku sudah tahu kalau aku tidak akan mungkin bisa membunuhmu. Walaupun begitu, dengan rasa malu, tapi aku tetap ingin memberitahumu, sekarang aku sudah tidak berniat untuk menjadi musuhnu. Kuharap kamu bisa melepaskanku pergi. Tadi Edwin Yee menangkap peluru baret dengan tangan kosong, lalu menembakkannya kembali ke arah semula datangnya peluru itu. Bethany Tan melihat semuanya dengan jelas. Saat itu dia sudah yakin kalau dirinya tidak akan bisa melukai Edwin Yee sedikitpun, jadi jangankan membunuh Edwin Yee. Kemudian Edwin Yee lansgung mengenalinya. Ini adalah hal yang sangat mengejutkan untuknya dan membuatnya tidak lagi memiliki niat untuk membunuh Edwin Yee. Sekarang dia hanya berharap bisa pergi dengan tenang dan mempertahankan nyawanya. Pembunuh bukanlah prajurit yang rela mati untuk tuannya. Walaupun dirinya adalah si pengoyak perut yang ada di peringkat ketiga, saat ini dia menyerah sebagai master pembunuh Luowang, dia hanya ingin mempertahankan nyawanya. Melepaskanmu. Apa menurutmu itu mungkin? Edwin Yee menuangkan segelas alkohol lagi sambil tersenyum. Rumah arbitra AC mengumumkan hadiah. Orang yang ingin menghabisiku dan mendapatkan hadiah adalah kamu. Jadi bukan aku yang memaksamu. Sekarang kamu tahu tidak bisa mengalahkanku dan ingin aku mengampunimu. Apa kamu tidak merasa konyol? Edwin Yee kembali menegak alkohol yang ada di gelasnya, tatapannya menjadi sedikit datar. Karena malam ini kamu telah datang, kalau begitu aku akan membayar harga persiapanmu. Sebagai pembunuh, juga ada risikonya. Orang yang ingin membunuhku, aku tidak akan pernah melepaskannya. Jika ingin hidup, maka bergantunglah pada kekuatanmu. Bethany Tan terseum pahit, seketika merasa tidak tahu harus bagaimana melawannya. Menghadapi Edwin Yee rasanya sama seperti sebuah perahu yang ada di lautan dengan ombak besar. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali. Sedangkan Stephen Lin dan yang lainnya yang ada di samping, semuanya menunjukkan ruat terkejut. Edward Terutama Stephen Lin, dia adalah orang yang paling akrab dengan kota J di antara orang-orang ini. Ditambah dalam satu bulan, bukankah nama Edward Yee yang paling terkenal di kota J? Di samping Stephen Lin, ada seorang mahasiswa dengan latar belakang keluarga yang cukup berpengaruh, langsung berseru terkejut. Edward Yee Apa dia adalah orang yang menekan keluarga Jiang dari distrik barat dan memaksa ketujuh jenderal untuk tunduk, lalu tiga pejabat perbatasan yang dihentikan dari posisinya? Saat itu, masalah yang terjadi di pavilion Zonghua, meskipun S. Liang dan beberapa lainnya menyuruhnya untuk diam, tapi tetap saja ada yang tersebar. Walaupun berita itu tersebar dari mulut ke mulut, versinya menjadi berbeda-beda, tapi tetap saja ada banyak orang yang mengetahuinya. Keluarga Jiang menghabisi tujuh jenderal dan tiga pejabat perbatasan demi melawan seorang pemuda. Sedangkan pada Ahimya, pemuda itu menghinjak seluruh keluarga Jiang di distrik barat. Sedangkan keluarga Jiang keluar dari kota J dan hingga sepuluh tahun tidak bisa menginjakan kakinya di kota J. Nama pemuda ini adalah Edward Yee. Teringat dengan aura Edwin Yee, ditambah dengan nada yang terbentuk di tangannya, serta caranya menuangkan alkohol tanpa menyentuhnya, mereka semua tidak meragukannya lagi. Pemuda sederhana yang sedang duduk di sofa balkon itu adalah si legendaris di kota J. Kaki Stephen Lynn melemas dan langsung jatuh terduduk di lantai, bulir-bulir keringatnya juga turun dengan deras. Bisa-bisanya tadi dia ingin mencari masalah dengan tokoh besar ini. Bahkan ingin menyuruh London Peng untuk bertukar tempat dengannya. Sekarang jika dipikir-pikir, jika Edwin Yee membuat perhitungan dengannya, hanya membutuhkan satu klimat darinya, mungkin dirinya akan langsung mati. Adit Murong menunjukkan ketakutan dan rasa iri dari tatapannya, lalu hanya bersandar di sudut ruangan dan tidak mengatakan apapun. Dia mengaku berasal dari keluargamu dan lebih unggul dari yang lain, tapi kesombongan dan harga dirinya bukanlah apa-apa di depan Edwin Yee. Bethany Tan telah menyadari Aura membunuh dalam nada bicara Edwin Yee. Dirinya hanya tersenyum pasrah, lalu langsung membuka kedua tangannya. Aku telah menunjukkan sikap baikmu. Aku tidak ingin menjadi musuh Kaisar Edwin, juga tidak ingin melawan Kaisar Edwin. Sekarang aku sudah tidak memiliki niatan untuk melawan. Jika Kaisar Edwin ingin menyerang seseorang yang tidak berniat untuk bertarung, kalau begitu bunuh saja aku. Dia tidak melakukan tindakan penghindara sama sekali, lalu terlihat pasrah membiarkan Edwin Yee untuk membunuhnya. Kamu pikir tindakanmu ini berguna padaku? Edwin Yee tersenyum meremehkan, tatapan dinginnya masih tidak berkurang sedikitpun. Dia mengangkat kedua jarinya, lalu energi sejati mengalir dari kedua jarinya dan berubah menjadi pedang jari dan langsung menekannya. Wush! Sebuah cahaya biru melintas di lantai tiga bar, seketika semua orang tidak bisa melihat dengan jelas. Beberapa saat kemudian, cahaya biru itu menghilang dan semua orang baru kembali sadar, hanya terlihat jari Edwin Yee sedang berhenti di depan kening betanitan dengan jarak setengah inci. Bahkan hingga akhir, betanitan terus memejamkan matanya mengira dirinya akan mati dan tidak bergerak sama sekali. Rasanya kekuatan di tubuhnya seperti menghilang, betanitan baru membuka matanya dan langsung tersenyum. Dia tahu jika taruhannya benar. Kaisar tak terkalahkan memang pantas menguasai dunia, sang pahlawan yang tak terkalahkan. Tentu saja tidak mungkin menyerang aku yang tidak melakukan perlawanan apapun. Terima kasih atas kebaikanmu, Kaisar. Edwin Yee perlahan-lahan menarik kembali tangannya, lalu berujar dengan suara dingin. Aku bisa saja tidak membunuhmu, tapi kamu perlu memberikanku satu alasan atau keluarkan barang yang cukup untuk ditukarkan dengan nyawamu. Betanitan menurunkan tangan putihnya, seketika sekujur tubuhnya menjadi jauh lebih rileks, lalu tersenyum pada Edwin Yee. Apa Kaisar Edwin pernah mendengar, Neraka, dan, Monster? Bab 485 Iblis Darah. Neraka dan Monster. Edwin Yee mengangkat gelas di tangannya, lalu berujar dengan datar, maksudmu adalah Luowang. Edwin Yee juga mengerti beberapa hal tentang Luowang, bagaimanapun sekarang dirinya telah menjadi orang terkuat di dunia. Grup Lingtian juga telah menjadi salah satu yang terkuat di dunia, jadi berita yang didapatkan lebih beragam dibandingkan sebelumnya. Di dalam berita yang disampaikan Johan Wu, dia telah mengetahui masalah dirinya yang akan dibunuh dengan hadiah 2 miliar USD oleh rumah Artipra A.C., sedangkan Luowang menerima tugas itu dan mengerahkan tim pembunuh. Berdasarkan pengertiannya, Luowang termaksud 4 pembunuh teratas di dunia pembunuhan, itu adalah salah satu tim pembunuh kuno yang misterius mereka bahkan telah mendominasi dunia pembunuh selama lebih dari 100 tahun dan tidak ada yang bisa melampauinya. Rumah Arbitrasi yang kuat juga takut dengan kelompok misterius ini. Tidak terjadi banyak konflik di antara mereka, bahkan ada banyak hal yang tidak dapat dilakukan oleh rumah Arbitrasi sendiri. Rumah Arbitrasi akan mengeluarkan perintah hadiah pada daftar pembunuh bawah tanah agar Luowang membantu untuk mengurusnya. Betani Tan yang cantik berujar dengan pelan, Sernua neraka dan monster ini memang mewakili Luowang, tapi 99% orang di dunia ini tidak tahu arti sebenarnya dari kata ini. Kata ini melambangkan 8 tingkatan pembunuh di Luowang. Neraka adalah yang tertinggi dan monster adalah yang terendah. Seketika tatapan Edwin Yeh terhenti sejenak dan akhirnya mengerti. Ini seperti dunia kegelapan yang pernah dia kuasai di kota L. Dunia kegelapan adalah kelompok pembunuh yang tersembunyi di Tiongkok, di dalamnya ada berbagai macam tingkatan dan terbagi menjadi bumi dan iblis. Sedangkan Luowang, justru entah berapa kali lipat lebih kuat dari dunia kegelapan dan terbagi menjadi delapan tingkatan. Betani Tan lanjut berkata, Di Luowang, pembunuh di setiap tingkatan semuanya merniliki perbedaan yang besar, seperti pembunuh di tingkat monster, itu tergolong di luar lingkaran Luowang. Mulai dari tingkatan neraka, adalah ahli pembunuh Luowang yang sebenarnya. Edwin Yeh kembali menegak minumannya, lalu berkata dengan datar, Kamu memberi tahuku informasi ini, masih belum cukup untuk membeli nyawamu. Dirinya tidak tertarik pada tingkatan Luowang. Kaisar Edwin jangan terburu-buru, aku belum selesai bicara. Betani Tan tersenyum misterius, lalu tiba-tiba bertanya, Aku berada di peringkat ketiga di pembunuh internasional, menurut Kaisar Edwin, aku tergolong di tingkat apa di Luowang. Edwin Yeh yang mendengar hal ini, seketika tatapannya berkilat. Menurut Edwin Yeh, julukan Betani Tan, si pengoyak perut, pembunuh yang berada di urutan ketiga, adalah pembunuh di antara pembunuh. Walaupun tergolong anggota kelompok pembunuh Luowang yang misterius, setidaknya dia pasti orang nomor satu dalam kelompoknya, jadi seharusnya dia berada di tingkat neraka. Namun, mendengar dari nada bicara Betani Tan, sepertinya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Sepertinya Kaisar Edwin sudah bisa menebatnya. Aku hanya berada di satu tingkat sebelum neraka. Barret yang tadi melakukan serangan padamu, dia berada di tingkatan yang sama denganku. Raut wajah Edwin Yeh sedikit berubah seiring dengan perkataan Betani Tan. Nada bicara Betani Tan terdengar berat, sepasang matanya menunjukkan ketakutan, lalu berkata dengan pelan, di Luowang, pembunuh yang benar-benar mencapai tingkat neraka hanya ada dua orang. Edwin Yeh langsung berujar tanpa menunggunya menyelesaikan ucapannya. Apa iblis darah dan pertapa? Tanpa berpikir pun, pembunuh yang bisa menekan si pengoyak perut yang berada di peringkat ketiga dan berada di tingkat neraka, hanyalah dua pembunuh yang berada di peringkat pertama dan kedua. Namun, ini juga membuat Edwin Yeh merasa terkejut. Di antara peringkat ketiga, kedua dan pertama, awalnya perbedaan yang seharusnya tidak begitu besar, tapi sekarang sepertinya Betani Tan dan kedua orang itu memiliki pernedaan satu tingkatan. Ini membuktikan kalau kekuatannya juga sangat jauh berbeda. Walaupun kultivasi Betani Tan telah disembunyikan, Edwin Yeh tetap bisa merasakannya. Dia telah mencapai puncak manusia super kualitas ilahi, kultivasi itu sama seperti Druid, si Dewa Liar yang pernah menjadi nomor satu di daftar kemampuan bertarung dunia, bahkan tidak lemah dari para hakim rumah arbitrase. Sedangkan iblis darah dan pertama jauh lebih kuat dari Betani Tan. Kalau begitu kultivasi mereka berada di alam mana? Apa? Tingkat raja yang dibicarakan orang-orang itu? Betani Tan menganggupkan kepalanya. Di Luowang, sekarang iblis darah yang memimpin. Sekarang dia adalah kartu Truf Luowang. Bahkan pertapa sudah puluhan tahun tidak bergerak di dunia. Aku tidak tahu dia masih ada di dunia manusia atau tidak, tapi aku pernah bertemu dengan iblis darah. Aku jamin hanya dengan dirinya seorang, cukup untuk membuatmu menghormatinya. Lima tahun yang lalu, iblis darah pernah membunuh seorang tingkat raja. Oh! Akhirnya Edwin Yeh mulai tertarik. Ternyata pernah membunuh tingkat raja. Dia belum pernah melihat tingkat raja yang sebenarnya, entah seberapa kuat tingkat raja. Namun, iblis darah bisa membunuh tingkat raja, itu berarti setidaknya kekuatan iblis darah mendekati tingkat raja, bahkan sebanding dengan tingkat raja. Tangan putih Bethany Tan terangkat, lalu menuangkan alkohol dengan anggun dan berujar dengan pelan. Kurasa informasi yang kuberikan ini sudah cukup untuk membeli nyawaku. Iblis darah ini, aku sulit untuk mendeskripsikan seberapa menakutkannya dia. Dia murni membunuh hanya demi kesenangan, seolah-olah dia terlahir dengan kemampuan ini. Sedangkan dia tidak pernah membunuh orang yang tidak terkenal. Semua orang yang dibunuhnya adalah master yang terkenal di dunia. Suara Bethany Tan terdengar dingin, lalu tatapannya sedikit menggelap. Kaiser Edwin, kamu adalah yang terkuat di Tiongkok, juga orang nomor satu dalam sejarah daftar kemampuan bertarung dunia, kamu mendapatkan banyak perhatian dari berbagai orang. Kali ini rumah arbitrase mengumumkan perintah hadiah, dengan kemampuan iblis darah, kamu pasti tahu dengan jelas kalau dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Sekarang, sepertinya dia sudah berada dalam perjalanan ke Tiongkok. Membicarakan soal iblis darah, walaupun Bethany Tan adalah master super kualitas ilahi, dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Itu adalah orang yang paling mengerikan yang pernah dia temui. Dia sudah sampai. Selesai Bethany Tan berucap, awalnya ingin bangkit dan berdiri. Siapa sangka tiba-tiba Edwin Yee berujar dan membuatnya membeku di tempat. Apa? Dia sudah sampai. Bethany Tan menunjukkan ekspresi terkejut, lalu merasakan dengan detail, tapi dia tidak merasakan aura kuat sama sekali di sekitarnya. 2. Seketika sebuah suara blaster terdengar dari samping, sebuah energi sejati yang terbentuk dari telapak tangan besar langsung mendarat dari samping dan sebuah papan reklama hancur begitu saja hingga menekan ke arah balkon bar. Rasa tercekik langsung menyelimuti seluruh orang yang ada di sana. Kak Hong yang ada di samping Edwin Yee menunjukkan raut ketakutan dan memekik keras. Ham! Edwin Yee menyeringai dingin, lalu jarinya terangkat dan menekan tubuhnya. Jarinya langsung menekan di tengah telapak tangan itu, telapak tangan besar itu langsung terhenti di udara, kemudian diikuti dengan suara pecahan kaca yang menjadi serbuk cahaya di langit. Embusan angin menyapu jalanan dan banyak orang yang tertiup hingga terhuyung-huyung. Ada angin kencang di bar dan semua orang memaksa mata mereka untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria paruh baya berjubah darah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di langit malam, dengan ekspresi merendahkan. Iblis darah! Apa itu benar-benar dia? Bethany tan melihat seseorang yang datang, seketika iris matanya langsung mengecil. Bab 486 Setengah Raja Pria paruh baya itu menginjak kehampaan, dan jubah darah di tubuhnya melayang ringan, dari kejauhan tampak seutas darah hidup mengalir di sekelilingnya. Stephen Lin dan yang lainnya sudah tercengang, terutama mereka yang menghina ketika mendengar Stephen Lin berbicara tentang pertarungan, dewa, mereka merasa dunia telah terbalik. Di dunia sains dan logika ini, bagaimana mungkin ada dewa yang terbang melayang dan menaiki awan. Tetapi pada saat ini, hal-hal yang sebenarnya terjadi di depan mata mereka. Pria paruh baya itu adalah Iblis darah, yang berada di peringkat kedua dalam daftar pembunuh, matanya melihat, dan dia pertama kali menatap Bethany Tan. Sepertinya kamu gagal. Bethany Tan menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, yang merupakan standarnya. Di dunia pembunuh, jika pembunuhan gagal dan diketahui oleh lawan, itu sama saja dengan kematian. Dengan darah di matanya, Iblis darah berkata dengan dingin, sejak hari pertama kamu memasuki Luowang, kamu harus tahu bahwa begitu kamu memasuki Luowang, hidup dan mati tidak lagi ada di tanganmu. Orang-orang di Luowang tidak boleh gagal. Setelah menyelesaikan tugas, aku akan menghukurnmu secara pribadi. Kata-kata Iblis darah seperti, ifonis hukuman mati yang kejam, Bethany Tan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es ketika mendengar kata-kata itu, ekspresinya ketakutan. Setelah Iblis darah selesai berbicara, dia menoleh ke Edwin Yeh sepasang mata seperti pedang tajam, dan gelombang kekuatan yang tak terlihat oleh mata telanjang ditembakkan ke udara. Edwin Yeh mengangkat matanya sedikit, dan di mana mata keduanya bertemu, sebuah percikan meledak. Edward Yeh, aku di sini untuk membunuhmu. Iblis darah berbicara dengan tenang, seolah-olah sedang mengunjungi seorang teman lama, tetapi makna kata-katanya sangat dingin. Oh ya, Edwin Yeh tersenyum ringan, tanpa komitmen. Kamu adalah seorang pembunuh. Sebagai seorang pembunuh, kamu harus bersembunyi di kegelapan, agar kamu dapat membunuhku dengan satu serangan. Kamu berinisiatif untuk muncul dan menyerang di depan mataku, kamu telah melakukan kesalahan besar sebagai pembunuh, aku jadi penasaran bagaimana caramu membunuh seorang tingkat raja waktu itu. Hahal, Iblis darah mengangkat kepalanya dan tertawa, menunjukkan kegilaannya. Tingkat raja yang waktu itu, aku menggunakan teknik rahasia, ditambah dengan keterampilan rahasia unikku, aku membunuhnya ketika dia lengah. Dan untukmu, aku tidak perlu repot-repot. Ada darah di matanya, dan paksaan yang luar biasa turun. Meskipun kamu kuat, kamu bisa membunuh druid, sang peringkat satu di daftar terkuat dunia, dan kamu bisa menyingkirkan lima belas ketua hakim di rumah arbitrase sendirian, tapi kamu bukan tingkat raja. Selama kamu belum mencapai tingkat raja, aku seratus persen yakin akan mengalahkanmu dengan kekuatanku. Menghadapi bawah tingkat raja, aku benar-benar tak terkalahkan. Dalam beberapa kalimat saja, keyakinan Iblis darah terhadap kekuatannya. Sendiri tergambar dengan gamblang. Di bawah tingkat raja, kamu benar-benar tak terkalahkan. Edwin Yee bergunam pelan, lalu sudut mulutnya melengkung menjadi lengkungan yang menyeramkan. Apakah kamu begitu percaya diri? Iblis darah berdiri dengan tangan di belakang punggung, tanpa penjelasan lebih lanjut, dia hanya melambaikan telapak tangannya dan menunjuk ke utara kota J. Edward Yee, hari ini aku sangat bersemangat ingin melihat seberapa kuat kekuatanmu yang dirumorkan orang-orang. Aku akan menunggumu di Gunung Yan. Setelah kata terakhir selesai, angin bertiup dari telapak kakinya, berubah menjadi seberkas darah, dan bergegas menuju Gunung Yan. Edwin Yee meminum segelas anggur terakhir, lalu berjalan perlahan menuju London Peng dan Sylvie Way. London Peng menyaksikan Edwin Yee berjalan selangkah demi selangkah, tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa menatap Edwin Yee dengan bingung. Ketika dia tahu bahwa Edwin Yee adalah presidir grup Lingtian, dia terkejut dan tidak percaya, tetapi dia akhirnya bisa menerimanya. Namun apa yang terjadi malam ini telah melampaui pemahamannya tentang dunia, dan dia bahkan meragukan apakah dunia yang dulu dia anggap ilusi. Tiba-tiba, Edwin Yee mendatanginya dan menepuk pundaknya. Masih terlalu banyak hal di dunia ini yang belum kamu ketahui, dan masih terlalu banyak hal yang belum aku ceritakan padamu. Aku masih ada urusan malam ini, jadi aku pergi dulu, setelah malam ini, aku akan minum denganmu lagi dan menceritakan semuanya. Setelah dia selesai berbicara, sosoknya terbang keluar dari balkon seperti hantu, berubah menjadi cahaya biru yang membubung ke langit. London Peng dan Sylvie Wei tercengang, dan sebelum mereka sempat bereaksi, Stephen Lin di belakangnya jatuh ke tanah, celananya sudah basah kuyuk. Saat Edwin Yee berubah menjadi cahaya biru, dia ahimya mengenali Edwin Yee, punggung Edwin Yee, yang benar-benar adalah salah satu dari dua dewa yang dilihatnya di pavilion Zonghua malam itu. Baru saat itulah dia mengerti bahwa salah satu dari dua dewa yang bertarung sengit malam itu adalah Edwin Yee. Wus! Pada pukul 11.30 malam di Gunung Yan, keramaian telah bubar, dan hampir tidak ada satu orang pun yang terlihat, tetapi pada saat ini, cahaya berdarah menembus awan dan mencapai puncak Gunung Yan. Di belakang cahaya berdarah, cahaya biru mengikuti dari dekat, seperti bintang jatuh dari langit, menembus langit. Akhirnya, cahaya biru dan darah menghilang, dan sosok Edwin Yee dan iblis darah muncul. Keduanya berdiri di atas awan, mata mereka saling bertatapan, dan gelombang kekuatan tak terlihat bertabrakan satu sama lain, mengguncang awan. Edward Yee, pemandangan Gunung Yan yang indah ini layak untuk statusmu sebagai yang terkuat di dunia. Aku akan memilih tempat yang bagus di sini sebagai kuburanmu. Dengan senyum haus darah di sudut mulut iblis darah, seluruh tubuhnya ditarik dengan kekuatan, dan seluruh tubuhnya penuh dengan darah. Terlalu banyak orang yang mengatakan hal serupa padaku, tapi pada akhirnya, merekalah yang mati. Malam ini, kamu tidak terkecuali. Mata Edwin Yee acuh tak acuh, dan saat suaranya keluar, dia meninju dengan keras. Dengan kekuatan tinju yang tak tertandingi, dia meninju lorong melingkar besar setinggi beberapa kaki di awan, melewatinya, membuat pupil iblis darah menyusut. Tapi iblis darah tidak mengelak, tapi juga mengangkat tinjunya, dengan darah di muka tinjunya, dan bertabrakan dengan Edwin Yee di udara. Bom! Kekuatan hebat saling menghantam, memicu badal, yang menyebar di sekitar mereka berdua. Puncak gunung-gunung yang setinggi puluhan kaki, dari atas ke bawah, hancur bagian demi bagian dan menguap dalam sekejap. Edwin Yee tidak bergerak sama sekali, dan iblis darah tidak mundur setengah langkah, pukulan keduanya terbagi rata. Oh! Edwin Yee mendonga sedikit, sedikit terkejut. Meski pukulannya tidak sekuat tenaga, sejak melangkah ke alarm Guiyuan, Kim Lahap Surga di tubuhnya juga mengalami lompatan kualitatif, meningkat beberapa kali lipat, pukulan ini sekuat ketua hakim dan lainnya. Tapi iblis darah adalah orang pertama yang pernah dilihatnya yang benar-benar bisa melawannya dengan satu pukulan. Dia menatap iblis darah, dan melihat bahwa darah di tubuh iblis darah seperti zat, seperti darah kental, melonjak naik turun, dan auranya juga berkedip-kedip, dengan aura yang sangat luas yang melampaui orang biasa. Saat ini Edwin Yee akhirnya dapat memastikan bahwa tingkat kultivasi iblis darah sama sekali berbeda dengan master super kualitas ilahi, dengan kata lain, ia telah naik ke tingkat di atas master super kualitas ilahi. Bahkan master super kualitas ilahi pun tak berarti seperti semut di hadapannya. Tingkat Raja Edwin Yee berbisik pelan. Iblis darah mengangkat kepalanya dengan bangga, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan puncak gunung yang berlumuran darah halus. Edward Yee, kamu tampak terkejut. Ada senyum bangga di sudut mulutnya, dan kemudian suaranya terdengar dingin. Sudah ku bilang, di bawah tingkat Raja, tidak ada yang bisa melawanku. Karena sekarang aku, setengah Raja. Pada saat berikutnya, dia menggenggam kelima jarinya, dan ruang sekitar seratus kaki tiba-tiba berlumuran darah, seolah-olah membentuk dunianya sendiri, menjebak Edwin Yee di dalamnya. Pada saat berikutnya, Terima kasih.